Perhatian, perhatian, sebelum mulai, tolong support Mimin dengan cara berlangganan, karena Bagaimana lo ngasih acungan jempol ke video ini, kalau lo suka, dan yang ini yang gue males nih Hoodie gak punya, rambut gak warna, langganan enggak, langganan yuk Kalau lo langganan lonceng, aman ya kan Kalau sudah, langsung gas lanjut putar intro tanpa bacot Iya wasp cuy, kembali lagi di channel gue, yaitu Gadgeteknozone Ya cuy, pada kali ini gue akan Memberi tutorial cara pasang mod mainnya cuy Selesai, gue bilang kemarin pas Apa namanya, tutorial cara membuat, eh cara membuat Tutorial cara memasang mod mobil di GTL 5 Kemarin cuy, gue bilang kan, kalau kalian Mending jangan, apa namanya, masak neftis trainer Mendingan menu trainer cuy Nah itu ya cuy Eh, pada kali ini gue akan membuat tutorialnya cara Memasang mod menu cuy Ya cuy Pertama-tama, bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu Menu PC Single Player Kalau kalian memasang mod menu Gue sangat saranin Jangan main GTA 5 online Karena apa, kalian bisa di band cuy Kalau kalian pakai, apa namanya, GTA 5 yang tani atau bajakan Kalian tidak usah pusing-pusing cuy Tidak usah pusing-pusing di band Bagi kalian yang, apa namanya, GTA 5 nya yang versi terbaru cuy Yang versi terbaru Kalian downloadnya lewat sini aja cuy Nanti linknya ada di deskripsi Bagi kalian yang pakai, gta versi terbaru Yang ori, steam atau epic gitu Kalian tinggal download yang ini Bagi kalian yang download di bajakan Yang 1.41 Itu gue setiap, aduh gue setiakin linknya cuy Ini cuy linknya cuy Bagi bagi yang apa namanya Yang original GTA nya kalian bisa langsung Di download disini Terus habis itu bahan yang kedua Yaitu script bookv cuy Script bookv kalian download yang ini Jangan yang developer Ya cuy, oke Gue cuman nyediain Link modnya yang 1.41 ya cuy Bagi kalian yang Mau Ya nanti gue sediain Di deskripsi ya cuy Ini 1.41 Bagi kalian yang pengguna lain Misalnya 1.36 atau 1.31 Kalian caranya gampang banget Kalian cari disini Terus Kalian bu Tulis menu Misalnya Versi kalian 1.36 1.36 1.36 Menu 1.36 Eh c Download Menu 1.36 1.36 Sudah 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 ini cuy kalian Aduh Aduh Kalian cari-cari di youtuber Kayak gini cuy Pasti dia Ini di mod menu Kayak gini cuy Mod menu Sesuai versi Versi kalian Jadi kalau kalian Download Bajakan Nyari mod menu Agak susah cuy Agak susah Sumpah Nah Kayak gini ya cuy Mod menu 1.36 Kalian Kok Kok Buka link ke youtube bang Ya kalian lihat aja di deskripsinya Nah Itu pasti ada Dianya di Linknya Oke Bagi kalian sudah Mendownload Bahan-bahannya Kalian bisa lanjut Ke step Berikutnya Yaitu Kalian Pertama-tama Ekstrak Dulu Script book Bahan-bahannya Cuma script book V doang ya cuy Sama menu Trainernya Cuma dua Bahan itu doang Kalian Ekstrak Script book Terus Aduh Kalian Pergi ke BIN Abis kalian Ke BIN Kalian Eh Pencet Control Terus Pencet ini Ini Terus Kalian Pergi ke Directory GTA 5 Kalian Caranya Kalian klik Kanan Logo GTA 5 Kalian Terus Open Open File Location Abis itu Kalian Drop Kesini Cui Nah Udah Terus Lanjut Cada Sudah Develop Men Ngemeng Teruk Drogen Kalian Sudah Terus Kalian Bisa Lanjut Install mod ke step berikutnya kalian install mod minyonya cuy caranya kalian eh pencet kontrol terus klik kiri menu staff sama binyo asli cuy terus kalian drop ke sini boom karena sudah karena gua sudah menginstalnya jadi gua enggak enggak akan mereplacenya Oke lanjut kita lanjut di gamenya cuy ya nanti cuy Oke cuy bila kalian sudah masuk di ingimnya kalian tinggal pencet f8 nah langsung keluar cuy halas keluarkan cuy kalian tinggal pencet f8 terus habis itu ya itu ini fiturnya menurut gue yang paling gua pakai sering yaitu Nefau antet biar nggak kena polisi cuy dikit-dikit saya enggak lelah langsung bintang lima hihihi tinggal buat ini never wanted kalian enggak akan kena polisi setiap hari kalau kalian main kapanpun kecuali ini kalian never wantednya kalian offin kalian nabrak orang ya kalian bakal ketang ke polisi cuy oke terus ini invisibility invisibility ini cuy ini buat darah kebal cuy jadi kalian itu darah kebalnya tuh enggak perlu pakai waktu itu kalian tahu kan kalau cip yang ini painkiller ya kalau nggak salah pain killer nah itu cipnya itu ada timernya cuy itu ada timernya lima menit bayangkan jadi tata timer kalau kalian pakai menu itu kalian enggak ada timer-timernya cuy Terus habis itu eh kalian bisa nge-spawn mobil kalau kalian ingin nge-spawn mobil bawaannya maksudnya sih bawaan GTA bawaan GTA bisa nge-spawn itu juga kalian mobil ke mobil addon eh mob yang kalian juga addon cuy di artinya di GTA lima juga bisa misalnya ini ya cuy apa ini Wow mobil apa ini mobil support kah oke terus ini Aduh dulu ini cuy porsi Boxster kalau kalian mau random vehicle ini besoknya trailer 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 terus fiturnya apalagi ya Oh ya bisa ini sih kalian bisa apa namanya eh kalian bisa modif mobilnya tanpa harus ke bengkel sini cuy bengkel Losantos custom lah aduh nah ini sih tanpa kalian kalau status custom bisa cuy kalian tinggal gini F8 Terus itu ke vehicle option ke mini custom nah ini kalian bisa upgrade misalnya peloknya mau ganti apa yang Chrome atau gimana terserah kalian lah terus fitur yang gua pakai biasanya kalau gua males ya cuy males misalnya ke daerah ini males pakai mobil ngelag-ngelag dulu kalian bisa teleportasi cuy ini misalnya gua mau ke sini kemana ya daerah sepi aja sih biar nggak terlalu nge-flip ter mana ya dari sini aja kah oh iya dari sini aja dari sini karena sepi gua tinggal pencet F8 Terus telepon white point boom bro masih grandersi Aduh sedar tunggu nah oke kalian udah ada sudah sampai di daerah titik poin yang kalian tandain kan tadi lukan udah sampai jadi sini teleportasi langsung pindah ke situ tapi agak ngelaget kopi sih kalian kentang ya kalau lihat buat telepon telepon gitu agak-agak mengentangkan juga sih terus fiturnya apalagi aja oh iya time e winter ini kalian bisa ubah cuaca misalnya ke clear ke cloud ke smoke agak sedikit ada itu cuy apa namanya kabut-kabut gitu terus bisa ke hujan ke Tandor hujan belum bisa oke terus habis itu time ini kalian bisa pause apa ini ngikutin jam-jam di itu apa di HP sesuai realistis ya sih kalau nggak percaya kalian coba sendirilah kalian abet pencet ini short with system time kalian terus buka HP kalian jamnya pasti kan sama-sama ini gila sih gila sih mod menu ini terus habis itu objek spawner terus kalian bisa nambah ini pet pet itu apa ya Oh ya pet itu kayak nambah manusia lah nah kayak gini nah kalian bisa nambah orang gini perempuan jadi perempuan jadinya perempuan bodyguard anjay nah bisa ngikut kalian tuh bisa cuy mantap terus apalagi ya fiturnya Oh ya Wipon ini Wipon jadi kalian kalau misalnya senjata kalian habis bos kalian misalnya eh nge-misi ya cuy nge-misi kalian pakai mod mod ini bisa cuy enggak nggak patah aduh like dong bos eh nah kalian kalian kalau misalnya nge-misi itu kan karena gua udah 100% komplit jadi gua jarang sih pakai gif ala Wipon itu tersebut tuh ini maksa Amo kalau armornya kalian habis tapi kalian punya senjata apapun yang kalian tinggal beli armor kalian tinggal pencet tadi tadi Wiponnya nah Wipon tersebut tuh gif maksa Amo itu pasti udah keisi full Aduh eh gua ngepong diri dulu cuy ngomong eh nggak mati cuy ya gua lempar ini sih menjauh dari mobil dulu oke gua pencet key loh darahnya enggak enggak berkurang cuy berat malah bodi kaku yang mati cuy mengenaskan terus habis itu apalagi kaya di mod vehicle kalian bisa nambah speedometer yang digital bisa yang yang apa namanya benar-benar yang manual bisa tapi gua pakai yang yang digital aja Bro tersebut tuh eh fisi beli dijadi kalau nabrak nggak akan rusak sih eh nggak akan rusak rusak gitu eh ini ini kendaranya enggak kelihatan cuy hehehe sanggara usibili dia sih pokoknya lengkap dah ini mod udah kayak jit tapi ini trainer jadi sekali lagi bukan jit mod trainer terus habis itu kita bisa auto repair kalau enggak gua nabrak gini gua langsung repair sendiri kalau enggak gua auto repair loh kenapa nggak langsung nge-reperce kalau gua pakai auto repair loh hilang Aduh terus ini bisa pakai cruise control juga cuy Aduh dulu duduk mana Chris kontrol nah ini jadi kalian misalnya jalan di 46 kali aku enggak pencet aku cuman pencet itu doang belak-belaknya doang Hai Oke Oh ya ini bisa terbang juga cuy emang aneh kok modnya di cuy 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 hahaha bisa terbangin aja mobilnya tersebut itu ini bisa Oh aduh-aduh-aduh susah Cik pakai tersebut itu bisa vehicle jam sih hahaha aneh banget dah ini mod sumpah Hai mimpi apa lagi nih hehehe aneh cuy 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 aneh aneh seru sih kalau pisau tatek sendiri waduh-aduh setelah kita aku lagi mobil apa ya ini ya tesla X boom Hai akhlan model berat adik dulu Aduh terus apalagi ya Autodrive apa ini Oh iya ini bisa nyeder sendiri cuy sumpah ini tesla nya bisa nyeder sendiri jalan tinggal ngandungin waypointnya tolong tapi kadang ini modnya agak sedikit aneh ya cuy ngepok ngepok gitu gue jarang pakai si Autodrive ini eh apalagi ya Oh iya ini bisa nge-nose cuy tuh bisa nge-nose tersebut itu bisa jadi supercar bisa jalannya cepat banget Oke terus apalagi ya apalagi cuy eh no gravity apa ini coba kita coba Oh enggak ada gravitasinya sih jangan-jangan set of fire Oh guys apa ya terus auto repair eh otodrive autodrive vehicle multiplayer ini apa cuy enggak tahu cuy oke cuy segitu dulu ya cuy aduh senat Oke cuy segitu dulu untuk video kali ini jangan lupa like comment and subscribe cuy bye Oh iya bagi kalian yang kesusahan masang mod menu nya saya sebetulnya gampang secara jika kalau kalianRiskan kalian boleh komentar di bawah eh kesalahan kalian gimana kalian beyond oleh komentar di bawah ya cuy Oke sekian dari video saya bye bye few and Terima kasih.